Assalamualaikum halo semuanya, kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya, di episode sebelumnya, Guking mencoba yang terbaik untuk menggunakan sangkar api, tetapi Duan Mu Yunyang langsung menebasnya hingga terbuka. Kemudian, Zhang Mu Yun, Bu Singkai, Duan Gang dan lainnya juga bermain satu persatu, dan mereka meraih kemenangan tanpa ketegangan. Cheng Fei Luan, sebaliknya, mengalahkan lawannya setelah pertarungan yang sengit. Akhirnya, di ronde ke-7, giliran Lu Ming dan Ling Kong. Suasana penonton tiba-tiba tersulut, area halaman Harimau Putih, Ling Kong, jangan menahan Lu Ming, yang terbaik adalah membunuhnya, ucap Duan Mu Yunyang berkata dengan dingin. Duan Mu Yunyang, apakah kamu memerintahkanku untuk melakukan sesuatu? Biarkan aku memberitahumu, aku, Ling Kong, bukan anjing dari keluarga Duan Mumu. Jangan bicara padaku dengan nada seperti ini, Ling Kong menyeringai dan berkata penuh dengan pemberontakan. Ling Kong, apa maksudmu? Lu Ming adalah musuh macan putih kita, ucap pemuda lain dari keluarga Duan Mu dengan wajah jelek. Dia adalah musuh keluarga Duan Mumu, bukan milikku. Ling Kong melengkungkan bibirnya, dan melanjutkan, tapi aku akan bertarung dengan seluruh kekuatanku, bukan karena keluarga Duan Mumu, tetapi karena Lu Ming adalah lawan yang baik. Dalam sekejap, dia bergegas menuju platform pertempuran. Ling Kong ini, mengandalkan kakek dari seorang tetua berjubah emas, benar-benar pemberontak dan bencana, ucap seorang pemuda dari keluarga Duan Mu. Jangan khawatir, cepat atau lambat dia akan patuh, ucap Duan Mu Yunyang mencibir. Di panggung pertempuran, Lu Ming berdiri di hadapan Ling Kong. Lu Ming, ayolah, kakak Lu Ming, tak terkalahkan. Teriak para murid Akademi Suzaku, bersorak untuk Lu Ming. Ling Kong, tak terkalahkan, ayo Ling Kong. Kakak Ling Kong mengalahkan Lu Ming dengan keras, kakak Ling Kong akan menang. Para murid macan putih berteriak tidak mau kalah. Setelah itu, para murid dari kedua belah pihak mulai saling melotot. Sebelum kompetisi dimulai, para murid dari kedua rumah sudah berperang. Lu Ming, aku tahu kamu menyembunyikan kekuatanmu. Garis keturunanmu tidak pernah meledak. Tunjukkan semua kekuatanmu. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ling Kong menatap Lu Ming, matanya penuh keliaran. Aku menginginkannya. Lu Ming tersenyum. Oke, haha, Ling Kong tertawa. Keduanya saling memandang. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, keduanya bergerak bersamaan. Dua raungan terdengar dari platform pertempuran, dan kedua sosok itu bergegas menuju satu sama lain pada saat bersamaan. Teknik tongkat setan angin, membuka pegunungan. Gang huo bunjue, tanah longsor. Batang besi yang melakukan tendangan voli dan tombak panjang Lu Ming terbanting dengan keras. Seperti dua monster purba yang bertabrakan satu sama lain, terdengar raungan yang menghancurkan bumi, dan di tempat tombak dan batang besi berpotongan, dua jenis cahaya, satu merah dan satu kuning, meledak dengan keras, membentuk gelombang badai dan gelombang, menyapu ke segala arah. Stand di sekitarnya, meski jaraknya ratusan meter, masih merasakan angin kencang berkekuatan sepuluh, dan orang-orang hampir terbang. Ini, apakah ini terlalu kuat? Kekuatan macam apa ini? Apakah ini masih kekuatan seorang seniman bela diri? Beberapa murid merasa ngeri. Itu hanya gerakan, kekuatannya sangat menakutkan. Di arena pertempuran, keduanya bertukar langkah, dan mereka berdua mundur tujuh atau delapan langkah. Ini sangat kuat. Tubuh fisik lingkong lebih tinggi dari saya. Itu telah mencapai peringkat kedua. Selain itu, seni bela diri misterius juga telah mencapai puncak tingkat keempat. Tidak lebih buruk dari saya. Sepertinya itu saya hanya menggunakan 60% darinya. Keterampilan, Anda tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Pikiran Luming berubah tajam. Kekuatan Zenki Luming jauh melebihi seorang seniman bela diri biasa di puncak tingkat ke sembilan. Dalam duel sebelumnya, dia hanya menggunakan paling banyak 60% saja. Oke, ayo lagi. Lingkong meraung, ototnya menggeliat seperti potongan besi, dan dia bergegas menuju Luming dengan cepat. Maka itu 70%. Mata Luming berkilat, dan ketika dia menginjak kakinya, tubuhnya berhamburan keluar seperti embusan angin. Ada ledakan keras lainnya. Kali ini, tendangan voli mundur, tapi Luming hanya terguncang. Luming lebih unggul, apakah Luming akan menang? Tidak semudah itu. Lihat, perhatikan, boom, setelah Lingkong mundur, dia bergegas menuju Luming lagi, seperti binatang buas. Dang, dang, keduanya saling membombardir terus-menerus. Setiap kali, Lingkong dipukul mundur, tetapi saat berikutnya, dia akan dibebankan lagi. Dalam sekejap, keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan. Semua orang yang hadir menahan nafas dan menonton sejenak. Beberapa yang lebih mudah menonton dengan antusias. Itu sangat mengasyikkan dan penuh kekerasan. Benar, keduanya saling berhadapan, sederhana dan kasar, tetapi yang paling mengejutkan. Di area empat halaman, beberapa orang memiliki wajah yang sangat bermartabat. Misalnya, Susong peringkat kedelapan, Dongce peringkat kesembilan, dan Leidong peringkat kesepuluh. Karena kekuatan yang ditunjukkan keduanya sekarang, mereka sudah mendekati mereka. Dang, dengan gerakan lain, Foley mundur tujuh atau delapan langkah. Kali ini, dia tidak melanjutkan serangan. Haha, senang, senang, terlalu senang. Luming, kamu tidak seperti banci yang memegang pedang bersulam dan mempelajari beberapa gerakan licin, mengelak, mereka sama sekali tidak terlihat seperti laki-laki setelah kompetisi besar ini, saya harus membelikan Anda minuman. Lingkong tertawa keras. Oke, aku akan menunggu anggurmu. Luming tersenyum, matanya menusuk, dan semangat juangnya membara. Tabrakan langsung seperti itu juga membuat darah Luming terbakar. Tapi Luming, jika kamu hanya memiliki kekuatan ini, maka aku akan memenangkan pertempuran ini. Lingkong mengjilat bibirnya dan berkata, boom, lalu, darah di tubuh Lingkong berkilat, dan darahnya menyembur keluar. Garis keturunannya adalah garis keturunan kelas 6. Di sekte pedang suanyuan, para jenius top umum memiliki garis keturunan level 5. Hanya sejumlah kecil orang yang memiliki garis keturunan level 6. Seperti angin yang bertiup kencang, seperti tendangan voli di langit. Di antara pendatang baru tahun ini, tidak ada satupun garis keturunan tingkat ke-6. Sebelum Luming bangkit, banyak orang mengatakan sesi tahun ini adalah yang terlemah dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, tentu saja, semua orang yang mengatakan itu telah tutup mulut. Dentur, bersamaan dengan darah Lingkong yang menyembur, tubuhnya benar-benar mengeluarkan suara seperti kacang goreng, setelah itu, otot-otot tubuh Lingkong menggeliat, dan tulangnya bergeser, tanpa diduga menggembung terus-menerus. Hanya dengan beberapa tarikan napas, tubuh Lingkong tumbuh beberapa kali, seperti kera raksasa yang sangat besar, dengan aura yang ganas dan ganas menembus udara. Bismaniak Art, teknik rahasia dari Bismaniak Art, Lingkong benar-benar mempraktikkan Bismaniak Art. Dengan kekuatan Lingkong, ditambah Bismaniak Art, seberapa menakutkankah itu? Ini adalah kekuatan dari lima besar. Terdengar seruan dari tribun, itu maniak binatang. Mata Luming bergerak, ini tidak ditemukan dalam informasi yang dikumpulkan oleh Hua Chi. The Beast Maniak Art adalah teknik rahasia yang dapat mengubah tubuh, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Namun kerugiannya adalah durasinya tidak lama, dan membebani tubuh, setelah menggunakannya, tubuh akan lemas untuk jangka waktu tertentu. Ambil langkah, Lingkong meraung, dan bergegas menuju Luming seperti kera raksasa, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Semburan darah, ditambah dengan Bismaniak Art, lebih dari dua kali lipat kekuatan tempur Lingkong. Ledakan, batang besi tebal itu menabrak Luming. Batang besi menghantam udara, membuat raungan gemuruh, yang sangat menakutkan. Dalam hal ini, mari kita kultivasi 100%. Mata Luming berkilat, dan semua energi sejati di tubuhnya tiba-tiba meledak. Ledakan, pada saat ini, aura menakutkan meletus dari tubuh Luming, dan gelombang energi sejati yang sangat kuat melilit tubuh Luming. Desir, 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 pada saat ini, Zhang Muyun, Duan Muyunyang, Bu Singkai, dan Duan Gang semuanya berdiri dari tempat duduk mereka. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.